Kupang, 22 Juli tahun 2024, Mal Pelayanan Publik menerima kunjungan dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dr. Ile Kresnowati, MKAS. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan terimplementasinya pelayanan digitalisasi dan pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Kupang, terkhususnya di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang. Di dalam kesempatan tersebut, beliau meninjau langsung mulai dari pendaftaran sampai akhir pelayanan BPJS di MPP Kota Kupang. Kunjungan tersebut berlangsung selama beberapa jam dan diterima langsung oleh Bapak Penjabat Wali Kota Kupang, Fahenif Pifunai ditemani langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sikda Kota Kupang Inasius Erlega SH, Kasisten Tiga Kota Kupang Yanwardali dan Penjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Wildrian Ronald Kota, Hase Estekit IMMM. Pada kesempatan tersebut, beliau juga memberikan waktu kepada peserta BPJS yang sedang mengantri untuk memberikan edukasi mengenai aplikasi JKN Mobile dan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut dengan benar. Kedian masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pelayanan BPJS melalui aplikasi JKN Mobile. Beliau berharap dengan terintegrasinya BPJS ke dalam MPP akan memberikan ruang kemudahan akses masyarakat Kota Kupang dalam pengurusan jaminan kesehatan para anggotanya. Terima kasih telah menonton!